Kita dalam program Happy Marriage. Sekarang saya masukin tema baru. Karena sebenarnya ada serial mengenai menangani perbedaan. Lalu kita masuk di serial seksual. Sekarang kita di menangani konflik. Konflik dan komunikasi sekaligus jadi satu. Harapan pernikahan tentunya tidak ada orang yang perancang pernikahan untuk menderita, untuk cerai, untuk kubar. Tapi bagaimana kita bisa mesra sampai tua. Kalau perlu, tidak pakai kundang-kundi di tengah jalan. Selamatkan satu kali menikah dan bahagia. Jangan juga satu kali menikah dan menderita. Cera, bagaimana kata orang, bagaimana kata jemaat, bagaimana kata fendeta, bagaimana kata keluarga, bagaimana kata marga. Kalau pengewai negeri, jangan-jangan mempengaruhi karir, dan seterusnya. Bagaimana kata tetangga. Akhirnya mempertahankan pernikahan demi kehormatan, demi nama besar, demi image, tapi dalamnya rapuh dan menderita. Ketika tidak kuat menderita, lalu bunuh diri, ataupun sakit mental. Atau tidak sampai bunuh diri, tidak sampai cerai, tapi melahirkan anak-anak juga yang bermasalah. Cucu bermasalah, maka turun-temurun bermasalah. Nah, konflik yang tak teratasi menimbulkan penyakit. Konflik yang terus-menerus sistemik terjadi setiap hari, jangka waktu bertahun-tahun, kita mengganggu, membuat orang secara mental tidak sehat. Mental tidak sehat, hormonnya kacau, hormonnya kacau, maka tubuh pun kesehatan juga kacau. Bahkan anak-anak juga tumbuh secara tidak sehat, secara psikologis, mereka menjadi anak-anak yang bermasalah perilaku. Ada yang homo, ada yang lesbi, ada yang kin adiktif, ada yang macam-macam sekarang masalah anak, karena mereka tumbuh di tengah media yang rusak. Nah, sekarang bicara pertengkaran dan konflik. Kalau ada peserta di sini yang sudah berhasil mengalahkan istrinya, mungkin saya akan pindah tempat jadi murid. Bapak-bapak, apakah Anda bisa mengalahkan istri? Boleh, bisa Pak, jangan saya tempelen, saya tendang istri saya. Ya, betul, Anda mengalahkan. Anda menang dalam pertengkaran, tapi Anda kalah relasi. Karena setelah Anda menangkan pertengkaran, maka sehari, dua hari, seminggu, dua minggu, tiga minggu, Anda mengajak bercinta, istri tidak mau. Atau Anda perkosa, tapi Anda juga akhirnya merasa tidak enak dengan hubungan seks yang seperti itu, di mana istri kayak gedebok pisang. Saya tanya suaminya, istrinya kayak gedebok pisang, rasanya gimana Pak seksnya, kayak mencingin pohon pisang. Akhirnya males juga ketemu istri, nggak males lihat istri, bahkan tidak terangsang kalau melihat istri. Tapi lihat janda sebelah terangsang. Sudah, kacau lagi pikirannya, kacau lagi hidupnya. Kenapa istri tak terkalahkan? Karena memang istri diciptakan tidak untuk dikalahkan, tapi untuk dicintai, untuk dikasihi. Menikah tidak untuk menguasai, tapi untuk mengasihi, saling mengasihi. Kenapa saya katakan wanita lebih kuat? Karena dia diciptakan sebagai penolong. Penolong tidak butuh yang ditolong. Tapi suami butuh penolongnya. Tapi penolong nggak butuh yang ditolong. Yang ditolong mati, merteka. Yang repotin nggak ada lagi. Wanita itu diem-diem, badannya kecil, kayaknya alus, lembut, tapi pinggangnya coba. Pinggang lagi sama perempuan, yang kuat siapa. Buktinya kalau Bapak suruh istri liburan, lalu semua yang dikerjakan istri, nyampu, ngepel, masak, ngedong anak, Bapak kerjakan, 4 hari, 5 hari saya ada pinggang. Kakinya, ya kuatan saya, Pak. Saya laki-laki yang rajin treadmill. Saya 10.000 langkah sehari. Ya lah, coba aja antar Ibu ke mal. Ikuti kemana dia pergi. Bapak deklok. Ibu masih lompat sana, lompat sini. Belum lagi kalau bangkrut atau gagal, suaminya langsung patah semangat, tapi istrinya iseng-iseng, coba MLM, coba endorse, coba jualan ini itu, dan bisa single parent sampai anaknya selesai kuliah. Betapa hebatnya seorang wanita. Maka jangan sekali-sekali mencoba mengalahkan istri. Anda akan rugi sendiri, ujung-ujungnya darah tinggi, stres, setruk, lalu mati. Karena itu jangan melawan istri, tapi mengasihi istri, karena dengan dikasihi justru dia dikalahkan. Justru dia akan menyerahkan dirinya untuk di bawah pemimpin suami, dan akan menghormati dengan sukarela. Dia akan menundukkan dirinya dengan sukarela. Ketika dikasihi, tapi ketika dilawan, tiba-tiba dia menjadi makhluk yang tak terkalahkan. Dan itulah yang terjadi dalam konflik di banyak keluarga, pernikahan. Tapi sebenarnya ada akar bahwa kenapa berantem bertengkar, di antara akar itu yang kita pernah bahas dalam tiga sesi mengenai perbedaan, yaitu banyaknya perbedaan. Nah, itu yang menjadi yang namanya sumber konflik. Karena itu perlu memahami perbedaan sekilas saja mengulang pelajaran di sesi saya yang satu, dua, tiga. Bahwa justru berbeda itu jodoh. Jodoh itu seperti wadah dan tutup, pria dan wanita. Jodoh itu yang berbeda, tapi saling melengkapi. Nah, bagaimana kita bukan berkonflik di dalam perbedaan. Dan sebaliknya malah bahagia di dalam perbedaan. Maka memahami keunikan yang kita sudah bahas mengenai perbedaan pria-wanita dalam tiga sesi bersama dengan saya. Lalu kita akhirnya memahami, oh memang begitu, oh laki-laki begitu, wanita begitu, sampai 18 poin yang kita bahas dalam tiga sesi awal. Ketika kita memahami, tentu akhirnya kita bisa menyesuaikan. Memahami, menyesuaikan. Memahami, menyesuaikan. Maka konflik karena perbedaan pelan-pelan, makin berkurang, makin berkurang. Bahkan akhirnya, bukan konflik, perbedaan menjadi keindahan, menjadi kelengkapan, karena menikah untuk menjadi satu, sehingga perbedaan yang ada merupakan tim yang saling melengkapi. Karena memang menarik kalau kita membuat daftar kelemahan pasangan, pasangan saya boros, berarti Anda pandai pegang uang. Pasangan saya tidak rapi, berarti Anda rapi. pasangan saya itu tidak teratur. Anda teratur. Pasangan saya itu tergesa-gesa, terbawa buru-buru. Berarti Anda tidak. Jadi ketika Anda punya kelemahan di pasangan saya itu, kelemahannya tidak bisa pegang uang. Anda pandai pegang uang. Jadi kelemahan pasangan itu kekuatan kita. Areal di mana pasangan lemah, di situlah kita kuat. Sehingga kalau bahagia itu kalau dibutuhkan, apa Anda bahagia kalau tidak dibutuhkan? Anda ikut di komunitas, lalu bilang, saya pamit ya, tidak datang. Oh, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tidak dibutuhkan. Saya tidak datang. Janganlah, karena saya tidak tugas. Ya, walaupun kamu tidak tugas, tapi kehadiran kamu itu bikin suasana. Wah, kita dibutuhkan senang. Kalau kita bahagia dibutuhkan, maka pasangan kan punya kelemahan. Kenapa kita tidak lengkapi saja, sehingga dia butuh kita? Kan bahagia itu kalau dibutuhkan. Maka orang itu dibutuhkan karena berperan. Dihargai karena kontribusi. Dinilai karena pengaruhnya. Ya sudah, kalau pasangan punya kelemahan, itu sebenarnya kesempatan untuk berkontribusi. Kesempatan untuk menolong. Kesempatan untuk melengkapi. Dan dengan demikian, dia membutuhkan. Kenapa pasangan berkata, aku itu tidak butuh kamu? Berarti selama ini Anda tidak berperan. Anda tidak berkontribusi. Istri cari duit sendiri, bayar rumah, bayar anak, bayar makan, bayar listrik, semuanya. Kenapa sekarang 80% perceraian itu yang menggugat istri? Ya karena suaminya tidak berperan. Tidak memberikan kontribusi. Bagaimana dihargai kalau tidak berkontribusi? Jadi berkontribusilah. Sesuai dengan apa? Merubah kelemahan? Susah. 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 Dengan apa yang Anda mampu saja, pasangan punya kelemahan, tidak usah sibuk merubah pasangan. Biarkan dia dengan kelemahannya, maka dia akan butuh Anda. Jadi pasangan tidak usah dirubah. Kalau dirubah, nanti dia tidak butuh Anda. Biarkan dia dengan kelemahannya, toh kelemahannya dia itu kelebihan Anda. Pasangan saya tidak rapi, berarti Anda rapi. Anda tugasnya merapikan, maka Anda dibutuhkan. Ya enakan dia, dia harus berubah juga. Kalau Anda sibuk merubah pasangan, Anda tidak dibutuhkan lagi ketika dia pandai. Jadi sebaiknya Anda usah mengubah pasangan. Biarkan dia dengan kelemahannya, Anda lengkapi, Anda dibutuhkan. Anda berperan, Anda berkontribusi. Orang dihargai karena kontribusinya. Orang bahagia karena dibutuhkan. Tapi dibutuhkan karena berperan. Karena itu sebenarnya Tuhan sudah mengatur. Kalau orang tipe penjelajah suka jalan-jalan, pasti pasangannya suka di rumah. Kalau pasangannya pemikir, maka pasangannya lagi pasti berasa. Satunya rapi, satunya sembarangan. Yang rapi itu tidak usah marahi yang sembarangan. Yang sembarangan itu kan punya kelebihan yang lain. Kalau kita sudah belajar, apalagi mengenai temperamen dasar, personality, dan seterusnya. Kita hanya mereview sebentar. Sekarang bagaimana tips mengatasi konfliknya sendiri? Kita bahas dulu sebentar kenapa terjadi konflik. Terjadi konflik itu karena misalnya masing-masing egois. Salah satu egois itu sudah konflik. Tapi kalau salah satu tidak egois, biasanya ngalah. Yang tidak konflik. Konflik itu biasanya dua-duanya. Dua-duanya egois. Dua-duanya keras kepala. Walaupun kalau di luar rumah mungkin, selamat pagi. Apa kabar? Aduh, kalau di kantor, di tetangga, di komunitas. Lembutnya, minta ampun ya. Ibu terima telpon dari temannya. Halo, apa kabar? Gimana, ceng? Wah, begini ya. Oh, iya deh. Nah, telpon ditutup. Ayo, Pak, kita lanjutkan. Bapak-bapak juga. Kamu tuh, kamu tuh. Terima telpon sama ngomong sama pasangan kayak malaikat dan kayak setan. Kenapa bisa begitu ya? Orang bisa main drama. Nah, kenapa begitu? Ya, keras kepala, egois. Atau mungkin namanya konflik terjadi karena asumsi. Kamu tuh nggak ngajak saya pergi. Saya pikir kamu nggak mau ikut. Kenapa saya pikir? Ngomong dong. Berarti apa? Tidak ada komunikasi. Bukan salah komunikasi. Nggak ada komunikasi. Nggak nanya. Kok kamu nggak ngajak? Belum saya pikir. Saya pikir. Berarti asumsi. Jadi konflik tuh kadang bukan salah komunikasi ya. Tidak ada komunikasi. Masing-masing berasumsi. Saya pikir kamu tahu. Saya pikir. Saya rasa kamu tahu maksud saya. Ya, saya rasa. Ngomong apa tidak? Kenapa jadi konflik? Keras kepala, egois. Bisa juga sih nggak keras kepala. Tapi tidak ada komunikasi. Karena saya pikir. Saya pikir. Saya rasa. Ya, saya rasa. Ngomong. Kalau tidak berbicara, nggak usah berharap. Kenapa terjadi konflik? Karena tidak dewasa. Tidak dewasa tuh tentunya apa? Menyalahkan, 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 menyalahkan. Belum-belum menyalahkan dulu. Cari aman. Karena kalau masuk modul gambar diri, punya gambar diri yang berusaha. Itu fondasi dari relasi. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang. Mengatasi ketidak dewasaan. Dewasa tuh apa sih? Mengatasi egois. Gimana sih tidak egois itu? Ya, pertama suaminya dulu aja satu poin. Poin yang pernah saya tekankan. Kan yang lain nanti dibahas juga sama Bu Krishna Dewi. Nanti akan masih ada lagi bahasan dari Bu Herianti. Suami yang dewasa, itu suami yang mengerti moodnya istri. Ini susah ini. Suami pikir, suruh ngerti perasaan istri. Tapi dia belajar. Belajar memenuhi mood. Karena kalau enggak, nanti istrinya mood-moodan. Nah, mood-moodan sama apa? Sama duit, sama tas mahal, sama makan. Gendut deh. Karena dia moodnya enggak dipenuhi secara perasaan. Maka yang terjadi kehausan, kelaparan dalam tubuh. Akhirnya dia pengen kurus, tapi hobinya ngemil. Mana bisa. Itu karena wanita yang tidak dipenuhi moodnya. Kebutuhan perasaan. Apa sih kebutuhan mood seorang wanita? Kebutuhan rasa aman. Dan dia merasa aman kalau Bapak bertanggung jawab. Dia merasa aman kalau Bapak berani mengambil keputusan. Dia merasa aman kalau sudah diterima apa adanya. Wanita punya kebutuhan diterima apa adanya. Ya, laki-laki juga, tapi wanita lebih kuat. Kebutuhan untuk dimengerti, diperhatikan, dan dicintai. Seberapa banyak kita bisa memenuhi hal ini. Enakan dia dong. Sudah pasti kan tujuannya membuat istri bahagia. Kalau dia bahagia, apapun temperamen dasarnya, sifat positifnya muncul. Kalau dia enggak bahagia, setannya yang keluar. Tinggal Anda mau punya istri setan atau punya istri orang baik. Orang yang bahagia, sisi positif dalam dirinya, sisi positif seperti yang dipelajari dalam temperamen dasar, foto karakter, DISC, itu akan muncul. Dia bahagia kalau dipenuhi rasa aman, dipenuhi kebutuhan mood-nya. Kita lompat kebutuhan suami. Suami itu bahagia kalau dihormati. Wanita bahagia kalau dikasihi. Dihormati itu, ya termasuk caranya saran saya. Langsung pada saran saja aplikasinya. Ya, ibu-ibu itu kalau ngomong sama suami, jangan ngotot. Jangan ngotot, jangan maksa. Ingat, dia bukan anakmu. Banyak istri itu kalau ngomong ke suami, kayak ke anaknya. Nyuruh-nyuruh, perintah-perintah. Nasihatnya diulang-ulang, berkali-kali. Nyuruh-nyuruhnya berkali-kali. Proses kayak ke anak kecil. Jadi, kalau ke anak, ya ibu menggunakan EP. Ego personal. Namanya EP. Ego personal ibu. Ke suami, ya pakai ego personal istri. Orang Jawa bilang, tahu menempatkan diri. Orang Indonesia juga berkata begitu. Tahu menempatkan diri. Kenapa suami si bertengkar? Tidak ada orang yang bertengkar sendirian. Kenapa bertengkar terus, konflik terus, karena ngotot. Makanya belajar suaminya memenuhi perasaan istri, sedangkan istrinya belajar untuk satu hal saja malam ini, tidak ngotot, tapi menghargai. Bentuk menghormati itu tidak ngotot. Berikan dia opsi, dan ibu belum keadaan sebuah keputusan. Jadi masih diambangkan, lalu dibahas. Nanti keputusan setelah dibicarakan. Itu membuat suami merasa dihargai sebagai laki-laki, dan kelaki-lakiannya akan bertumbuh. Dia akan bertumbuh jadi pria sejati, kalau ibu memperlakukan dia sebagai pria. Sebagai suami, bukan sebagai anak. Yang dimarahi, yang dituntut. Yang diasuh, seolah-olah kayak anak kecil. Yang dibodoh-bodohi. Jadi dia suamimu, bukan anakmu. Mengatasi konflik berikutnya. Konflik kadang-kadang membuat suami istri betul-betul seperti dua makhluk hidup yang terpisah. Tembok, mau bicara apa saja mental, nggak nyambung, seperti ada penghalang, dan membuat banyak orang frustasi dalam pernikahan karena masuk dalam situasi seperti ini. Maka kita belajar beberapa prinsip komunikasi, terus kita tanya jawab. Kenapa kita sambungkan konflik dan komunikasi? Karena sebenarnya mengatasi konflik itu dengan komunikasi. Karena bisa bilang, banyak konflik terjadi, bukan salah komunikasi. Tidak ada komunikasi. Ternyata betapa susahnya komunikasi. Pada waktu pacaran, begitu mudahnya komunikasi. Maka kita perlu belajar bahwa komunikasi pertama, belajarlah untuk secara langsung, tidak lewat perantara. Mau bicara sama suami, nggak usah lewat anak. Mau bicara sama anak, nggak usah lewat pembantu. Hal-hal yang penting terutama, bicarakan secara langsung. Mau bicara sama ibu, nggak usah lewat adik, karena kadang kakak adik pun suka mengadukan kakaknya, mengadukan ide adiknya, atau namanya wadul-wadul. Bicara secara langsung. Verbal lebih bagus daripada tulisan. Sekarang suami istri WA-an, terus kalau di luar kota ya nggak apa-apa. Kalau di rumah ya ngomong aja langsung. Yang kedua adalah kehadiran. Makanya tentunya akan jadi berat bagi suami istri yang long-distance marriage. Harusnya long-distance itu pacaran. Kalau sudah menikah, jangan ada long-distance marriage atau komuter marriage, atau long weekend marriage. Suaminya kerja di Jakarta, istrinya di Bekasi, di Cikarang, atau di Bogor, bapaknya pulang hanya Sabtu minggu. Senin Jumat punya simpenan, Sabtu minggu punya istri, punya anak. Suaminya kerja di Balikpapan, istrinya di Jakarta. Ketika pensiun, 15 tahun kemudian, istrinya baru tahu bahwa selingguhannya sudah punya anak SMP, dan seterusnya. Walaupun mungkin lewat gadget bisa ngobrol, bisa telepon, bahkan bisa seks pun, sambil video call, kelanjang-kelanjangan, dan saling merangsang, masing-masing bisa orgasme dan ejakulasi, tapi tentu nikmatnya berbeda dengan ketika bersentuhan secara langsung. Walaupun sekarang ada era yang namanya seks pun. Saya sih nggak keberatan dengan suami istri seks pun. daripada dia seks pun dengan orang lain. Sekarang kita terima WA, Kak, lagi ngapain? Aku lagi mau mandi nih. Sudah lama nggak lihat tenis, gitu gila juga orang WA. Kayak orang gila. Langsung aja kalau begitu di-block. Jangan di-save ya, Pak. Dapat WA sebetulnya di-save. Ya udah, video calling direkam. Begitu direkam berikutnya, besoknya minggu depannya di-peres. Nggak transfer, kusebarin. Ya loh, makanya orang jangan macam-macam sampai sekarang. Orang nggak dikenal, dilayangi. Yang dikenal pun bisa di-peres. Temen, mantan. Saya dengar kasus-kasus orang. Ya, lalu ngapain? Namanya seks juga direkam. Ya nggak tahu. Di hotel, di kamar, diam-diam dia rekam. Saya nggak tahu dia. Kayaknya cuma naruh HP aja. Naruh HP kok berdiri. Ditidurin dong, ngadep ke atas. Dibendiriin, ngapain dia? Ya, atau dia nggak ngeh aja. Orang-orang terangsang kan nggak ngeh. Tau-tau di parotin. Saya ketemu seorang bapak. Pak, saya di-peres sama selingguan saya. Kalau saya nggak ngasih uang, saya videonya dikasih ke atasan saya. Saya ikutin, Pak. Sampai tabungan saya habis. Bahkan sekarang ini kalau saya punya gaji, sepertiga gaji saya itu bayar cicilan utang. Dan utang itu adalah untuk simpanan saya. Bapak kelamaan di-peresnya. Sejak tahun dia meres, Bapak langsung lapor ke atasan. Jujur aja terbuka sama istri. Sehingga kalau dia ngancem. Kalau kamu ngasih duit, kita laporkan. Lapor, laporkan. Atasanku udah tahu. Tapi memang itulah risiko dari perselingkuhan. Ketika orang yang diselingkui, ternyata orang gila. Dan orang yang diajaknya seks, sekarang di-peres. Keluar dari tema. Tapi itu yang saya jumpai. Karena tadi ngomong soal, komunikasi itu harus kehadiran, karena ada yang tidak terwakilkan. Malaupun dengan seks pun juga bisa. Lebih baik suami istri seks pun daripada suaminya seks pun sama orang lain. Tapi sekali lagi, itu juga tidak sempurna. Mungkin kalau misalnya suaminya terpaksa kerjanya di kapal, di pertambangan, bagaimana pulangnya hanya 6 bulan sekali atau setahun sekali. Paling tidak, apa boleh buat. Tapi bukan sebagai sebuah kebiasaan bagi pasangan yang normal, tinggal satu rumah, lalu melakukan seks pun. Komunikasi yang pertama langsung, kedua kehadiran, yang ketiga belajarlah ramah. Senyum, ucapan selamat. Hukum 5 menit pertama pernah kita bahas. Ramah itu belajar menggunakan kata-kata manis, kata ajaib, terima kasih, tolong, maaf, thank you. Biasakan saja. Mungkin bagi banyak keluarga itu biasa. Bagi saya tidak biasa. Saya lahir di keluarga yang dulu pergi, ya pergi aja. Bapak saya pergi, ya pergi aja. Jadi kalau saya tanya ibu saya, Bu, Pak Enengdi, Bapak kemana? Ya enggak tahu nak, enggak ngerti. Lah Bu, Pak enggak tahu gimana. Ya terserah Bapakmu. Mau pulang-pulang, enggak enggak apa-apa. Mati di jalan lebih baik, dunia ini lebih damai kalau Bapakmu enggak ada. Saya biasa dengar kalimat seperti itu waktu kecil. Saya lihat ibu saya ditendang sama Bapak saya, dianiaya Bapak saya, dan seterusnya. Bahkan bukan hanya Bapak saya, adiknya Bapak saya ikut mengkadir, Bapak saya, hal-hal seperti itu saya biasa terjadi. Itu di latar belakang kehidupan saya. Lalu saya menikah. Tanpa sadar, itu menjadi alam bawah sadar. Lalu saya menikah, saya pergi, ya pergi aja. Lalu istri saya tanya, kamu kemana? Pergi ke toko. Oh, enggak bilang? Ya, ngapain bilang? Sebenarnya juga pulang. Ya, dulu enggak ada HP ya, dulu masih pakai telepon di rumah. Sampai kalau ada yang cari kamu itu saya bisa jawab. Ya, jawab aja. Enggak tahu kemana. Lalu gimana namanya istri? Enggak tahu semuanya kemana. Ya, memangnya harus tahu. Ya, enggak lama. Bilang aja, ntar sejam telepon lagi. Jadi saya pergi enggak pamit. Kalau diajari pamit, itu pun saya bantah begitu. Ngapain pamit? Ini kalau ada yang nyari. Ya, kalau ada yang nyari, bilang aja enggak tahu. Belakangan, ya belakangan saya sadar bahwa enggak benar belajar pamit. Sekarang saya lebih rajin pamit daripada dia. Kalau saya mendarat ke Surabaya, pergi ke Semenah Medan, saya pergi kemana saja begitu mendarat, saya berita mendarat, send istri dulu, nomor dua, panitia penjemput. Saya enggak hubungi yang jemput. Yang jemput juga enggak usah ditelepon, ntar keluar dia pasti ketemu. Kenapa? Ya, lama-lama terbiasa. Terbiasa pamit, terbiasa ngabarin lagi di mana, nanti makan malam selesai. Kadang enggak pas makan malam, ya, nggak selesai makan malam, masuk amal hotel, cerita sama istri lagi. Ya, kadang telpon, kadang WA, lebih sering WA-nya, di luar kota, hari ini makan ini, ketemu si ini. Nanti kalau ceritanya menarik, nah, telpon. Kalau enggak, kadang cerita detailnya disimpan buat nanti. Supaya kalau pulang dari luar kota, dari rumah ada bahan cerita. Kalau ada bahannya udah ceritain, pulang ke rumah, enggak ada bahan cerita. Ya, itu terserah, itu kebiasaan. Ya, ada yang dikit-dikit telpon. Tapi paling tidak, maksud saya, kita perlu belajar untuk mengucapkan kata-kata tolong, terima kasih, maaf, dan juga pamit. Thank you. Kasih informasi, mau pergi pamit. Bahkan ucapan-ucapan, bangun tidur itu ya, good morning, selamat pagi. Jangan bangun-bangun aja, ketemu, diem aja. Enggak, selamat pagi. Kalau bangun tidur, paling enggak ya. Kalau siang, ya tadi udah ketemu, jangan apa kayak selamat siang. Terlalu kalau kita baru pulang dari kantor, atau apa, kalau saya jarang bilang selamat siang. Kalau pagi-pagi, saya bangun duluan, atau dia bangun duluan, kalau saya di lantai bawah, udah olah nafas, istri turun ke bawah, nyusu, ya, morning, gitu, morning, gitu. Itu menjadi kebiasaan. Terlalu sedang bagi saya kebiasaan baru, kan dulu saya lahir di keluarga yang enggak begitu. Artinya kita bisa bangun kebiasaan. Kebiasaan ramah ini akhirnya menjadi suasana di mana nanti komunikasi mendapat tempat. Tiba-tiba suasananya mesra, konfliknya berkurang. Jadi mengatasi konflik itu dengan cara memperbaiki komunikasi, memperbaiki suasana. Kalau kita suasananya ramah, konfliknya tiba-tiba tidak mendapat tempat. Karena kita udah membangun sebuah suasana mesra, suasana positif. Komunikasi adalah mencari solusi, bukan mencari siapa yang salah. Nah, ini saya mau kasih tip tambahan. Belajarlah menggunakan kata kita. Anak kita nilainya jelek. Anak kita tadi dipanggil guru. Anak kita, ya, anak kita. Anakmu tuh loh, males tuh tadi sama gurunya loh. Anakmu tuh, itu anak-anak siapa sih kan anak-anak bareng-bareng. Kalau bilang anakmu tuh itu udah tendensius. Wah anakmu tuh loh. Anak kita. Wah anakmu tuh loh. Gimana sih anakmu? Bikin sendiri atau bikin bareng-bareng. Tapi begitu bilang anakmu itu anak kita, yuk kita selesaikan wasalah kita. Ini keuangan kita. Kita dapat tagihan. Nggak usah saya dapat tagihan. Atau kamu. Kita. Semuanya coba sebanyak mungkin menggunakan kata kita. Kita makan di mana ya? Lebih baik kita udah lama ini nggak makan Sundaan. Saya sudah egois. Kita. Kita gunakan kata kita. Sebanyak mungkin gunakan kata kita. Sederhana tapi itu menunjukkan bahwa ya kita. Anda sadar bahwa kita. Bukan saya. Bukan kamu. Sebisa mungkin. Tentu nggak semua hal. Tadi teman kamu datang. Tapi kalau itu teman berdua. Tadi teman kita ada yang datang ke si ini. Kalau emang temani dia ya nggak bisa. Teman kita datang. Siapa namanya? Aku nggak kenal. Itu kan teman kita. Ya itu temanmu. Bukan kita. Jadi tentu tidak semuanya kita. Ada yang membetul temanmu. Tapi kalau misalnya anak. Anakmu itu lho. Berbasa lawan anakmu itu lho. Buandel anakmu itu lho. Anakmu itu gimana sih? Anak kita. Demikian juga kalau mau menasihati pasangan. Kamu, jangan kamu. Atau boleh juga. Saya lebih bahagia kalau saya atau kamu bicara negor saya di rumah. Karena kalau kamu negor saya di depan umum. Nanti orang lain tidak menghargai kamu. Nah itu namanya kita menasihati demi yang dinasihati. Jangan menasihati demi diri sendiri. Dan jangan menasihati itu menyalahkan dia. Namanya bukan nasihat. Namanya menyalahkan. Kamu itu marah di depan umum. Saya malu dong. Nah itu bukan nasihat namanya. Itu namanya pertama menyalahkan. Kedua mengurus diri sendiri. Saya memang salah. Tapi kalau mau negor di rumah pun saya di rumah saja. Supaya kamu dihormati orang lain. Karena kalau kamu menyalahkan di depan umum. Orang lain tidak menghormati kamu. Nah itu namanya nasihat. Bukan marah, bukan menyalahkan. Ini susah. Ini susah tapi perlu belajar. Namanya korban yang mulia, korban yang bahagia. Apa itu korban yang mulia, korban yang bahagia? Korban yang mulia, korban yang bahagia itu terlalu kan susah. Ibu dimaki-maki, kan korban. Suami yang memaki-maki. Berarti suami pelaku. Apa itu korban yang mulia? Bisa nggak ibu berdoa untuk pelaku? Dalam arti misalnya, Tuhan, suami saya ini maki-maki marah-marah. Karena dia dalam statusnya, dalam perjalanan spiritualnya, dia belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau di grup-grup pola nafas, saya memandangkan istilah alignment. Kesadaran murni. Orang yang mengalami kesadaran murni, atau dengan kata lain yang lebih agamis, adalah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Maka orang akan memiliki yang namanya passion. Belas kasihan kepada orang-orang yang justru tidak baik. Jadi kalau pasangannya tidak baik, bukan marah yang muncul, tapi adalah kasihan. Kasihan dia ya. Kalau dia begitu terus sama saya, nanti dia nggak bahagia. Kalau dia marah-marah begitu, nanti kalau jantungnya copot gimana ya. Tuhan beri kekuatan pada jantungnya. Kasihan dia, Tuhan. Kalau dia bersikap seperti itu, nanti darah tinggi, stres, dia stroke. Jadi ketika kita dimarahi, kita korban. Tapi kita memikirkan pelaku. Kita berdoa untuk pelaku, Tuhan jamah hatinya, supaya dia bisa berubah, sehingga dia bisa hidup lebih bahagia, tidak marah-marah terus, dan akhirnya menjadi stres, marah-marah terus, akhirnya darah tinggi. Kemarin dia sudah kena stroke, sudah pasang ring jantung, Tuhan berikan dia kesabaran, supaya dia, jadi kita sendiri korban, tapi kita mendoakan pelaku. Itu termasuk menyiasati, kalau kondisi pernikahan kita tidak sempurna, maka seberikan istilah di sini adalah menjadi korban yang mulia, dan dengan demikian juga menjadi korban yang bahagia. Tentu ini butuh sebuah kecerdasan spiritual yang cukup tinggi, tidak mudah sekali lagi, tapi ini bisa menjadi sebuah target kita hidup dalam level kecerdasan spiritual yang seperti ini. Cara mengatasi konflik adalah membangun komunikasi. Komunikasinya yang pertama langsung, kedua hadir, ketiga ramah, yang keempat bijaksana, yang kelima adalah kasih mesra. Tidak langsung dalam hal mengatasi konflik, kayak misalnya mencari jalan tengah, yang satu mengalah dulu, berpikir yang positif, mencari pendekatan win-win solution, itu betul-betul namanya tips mengatasi konflik. Yang saya ajarkan ini dalam hal serial komunikasi ini, sebenarnya gimana konflik nanti akhirnya justru menjadi hilang, karena kita selesaikan di level akar, bukan di level teknik, walaupun bisa juga kita tanya jawab di level teknik. Kenapa sih berantem gitu ya? Karena sebenarnya dalam hidupnya tidak ada kemesraan. Makanya Mark Goulston mengajarkan The Six Secret of a Lasting Relationship. Itu judul bukunya dia. Dalam judul bukunya itu, maka dia mengajarkan kebiasaan mesra. Kebiasaan mesra itu akan menjadikan kita pola hidup mesra, apapun temperamen dasar dan DNA-nya. Mesra bukan genetik. Mesra itu kebiasaan. Mau kolerik, mau pragmatik, mau melankolik, kalau kita biasakan, maka kebiasaan akan menjadi karakter. Kebiasaan akan jadi kebutuhan. Maka dibiasakan saja kebiasaan-kebiasaan mesra, seperti berpelukan, bergandingan tangan, pergi ke kafe, kalau memang tidak haus-haus banget, tidak lapar-lapar banget, minum berdua, satu gelas, kayak orang pacaran dulu, hemat lagi. Daripada minum, masing-masing beli, kalau tidak habis. Tapi saya kan sukanya kopi pahit. Saya kopi susu. Ya sudah. Beli saja. Kopi pahit satu, nanti setelah itu minta add-on, bayar separuh. Kalau enggak, yang begitu mungkin enggak harus semangkuk berdua. Tapi memang dua-duanya sama-sama suka. Jus. Berikutnya lagi, bagaimana komunikasi yang baik adalah mengatakan isi hati, jangan berharap pasangan tahu. Nanti bahas, maka saya akan singkat saja. Yang terakhir, sebelum kita tanya-jawab, ini, nada yang pas. Saya sudah pakai kata tolong, saya sudah maaf. Atau kalau dalam hal komunikasi yang paling sering itu tolong. Tapi masih aja marah. Iya, tolong, tolong, tolong. Jadi kadang-kadang, sudah menggunakan kata-kata yang benar dalam pelajaran mengenai kata-kata ajaib. Pakai tolong, terima kasih. Tapi kata tolongnya ini terutama, tolong, tolong. Tolong ya, tolong, tolong. Tolong apa nyuruh. Artinya nadanya enggak pas. Karena salah satu pasangan itu ada yang sensitif dengan nada. Nadanya itu loh. Jangan kan suami istri, orang tua, anak aja, ada yang anak-anak remaja. Saya tahu sih, papa saya itu benar, papa saya itu pinter. Cuma saya itu enggak suka nada bicaranya. Saya itu enggak suka nada bicaranya. Jadi nada itu penting. Kenapa? Karena nada itu kan isi kalimat itu keluar dari pikiran, kalimatnya. Tapi nada akan keluar dari hati. Saya akan kasih contoh cerita, setelah itu kita tanya jawab. Contoh kesaksian. Nada yang pas. Yang kedelapan, maka kalimat di ucapkan dengan penuh cinta. Ini sebenarnya berhubungan antara nada yang pas. Kita kasih cerita kesaksian, lalu kita tanya jawab. Saya Jawa, istri Tiongwa. Saya keluarga miskin, istri keluarga yang berada. Nah, keluarga berada, ya namanya keluarga berada. Di rumah ada sopir, ada pembantu. Biasa suruh-suruh membantu. Tapi kita, orang miskin, malah kita jadi pembantu di tempat yang lain. Waktu saya kecil aja, saya bantu tetangga, masak, cari kayu bakar, bantu tetangga masak, saya masih SD. Jadi kalau mau makan nasi, karena di rumah adanya tibul, maka pergi ke tetangga, bantu tetangga masak, lalu nanti dikasih makan. Makanya banyak orang pengen menikah dengan orang yang rajin. Sementara si miskin menikah dengan orang yang kaya. Begitu menikah, disuruh-suruh. Tolong, tolong. Tapi kita nggak suka dana tolongnya. Mungkin bukan si kaya dengan miskin. Misalnya kalau saya, si rapi dengan yang tidak rapi. Saya orangnya kan tidak rapi. Lupa lagi. Buka laci, ambil gunting, lupa nutup. Buka laci, ambil pisau, lupa nutup. Buka laci, ambil sendok, lupa nutup. Maka istri bilang, tolong ya, kalau habis buka itu diambil lagi. Tolong ya, kalau habis buka itu tutup lagi. Tolong ya, kalau habis buka itu tutup lagi. Tolong ya, tolong. Saya merasa disuruh-suruh. Akhirnya jengkel. Karena jengkel, kalau habis buka laci, bahkan sekajah nggak ngambil. Mau pergi, buka aja laci. Nggak ngambil apa-apa. Biar marahnya sekalian. Orang-orang bilang di jarak. Penel susisan. Itu kenapa? Tolong-tolong, nggak nyuruh-nyuruh. Jadi, kadang-kadang kita merasa disuruh-suruh. Mungkin juga bukan soal suruh-suruh. Tolong ambilkan ini, tolong ambilkan itu. Tapi dalam hati saya ini. Ngebus siapa sih orangnya? Ya kan pakai tolong. Tolong sih, tolong. Tapi nadanya itu lho. Tapi yang paling bikin bermasalah itu ketika saya lupa nutup pintu, saya nutup laci, buka laci, ambil sendok, lupa nutup. Buka lemari, ambil baju, lupa nutup. Pokoknya talentanya membuka. Nah, istri saya itu kalau ngomong tolong tutup itu, saya nggak suka nadanya. Tapi ya nadanya begitu, gimana merubahnya? Padahal nada itu penting. Saya itu nggak suka karena nadanya terus terang. Saya merasa kebawah dia kayak ngebosin gitu. Padahal kan saya suami. Tapi kadang saya nggak ngomong begitu juga. Tapi bentuknya jadi marah. Tapi akar marahnya itu karena hal itu. Dan dulu kita nggak membicarakan. Cuma akhirnya saya mikir. Kalau saya harus jujur, saya marah-marah itu karena saya nggak suka. Dia ngomong begitu. Saya nggak suka nadanya. Tapi ya, mau diomongin begitu ya. Bahkan akhirnya kita ngomong. Saya tuh nggak suka kalau kamu ngomong tolong itu, nadanya begitu. Nada gimana sih? Dia nggak merasa nadanya salahnya di mana? Memang namanya kata tolong. Kadang-kadang, ya apa? Saya yang sensitif, yang perasaan. Sementara dia nggak rasa. Dia tipe pikir. Karena memang kalau pakai MBTI, saya tipe yang thinking, saya feeling, dia yang thinking. Kalau pakai tes, ingat modul yang kita bahas mengenai MBTI, personality and marriage. Nah, ketika kita sadar, akhirnya dia nggak sadar kalau kita salah nada. Tapi saya ingin betulin nadanya. Nah, gimana caranya coba? Nah, nadanya, orang itu banyak komunikasi, sebetulnya kalimatnya nggak benar, tapi salah nada. Mungkin bukan soal tolong ya. Coba, kalau nadanya enak. Pak, sudah makan belum? Sudah. Ya sudah, aku tungguin kamu nih. Tadi makan sama siapa? Mungkin dijawab kali ya. Sudah makan belum? Makan sama siapa? Ini nanya atau intrograsi? Sementara kadang orangnya nggak sadar lagi kalau salah nada. Suami saya, kalau ditanya, marah, menurut jawabnya nggak malas jawab. Dalam hati saya, ibu salah nada. Dan nggak sadar lagi kalau salah nada. Itu tanya perhatian atau intrograsi. Itu nada itu munculnya dari mana? Saya kata-kata di sini juga ada yang salah nada, tapi nggak sadar. Jadi suaminya atau isinya malas jawab. Nanya atau intrograsi? Cemburu atau perhatian? Nah, nada itu muncul dari hati. Makanya saya berpikir, gimana cara merubah nada istri saya kalau nyuruh nutup laci, nutup pintu, nutup pager, nutup lemari, itu nadanya supaya enak. Tapi dia nggak merasa bahwa itu nadanya salah. Tapi nada itu muncul dari hati. Oke, ini saya berbagi cerita. Akhirnya saya punya pengalaman, punya ide. Nada akan berubah ketika orang mengerti dari hati yang terdalamnya. Kan dia nggak ngerti kenapa saya lupa nutup. Ngunci pintu, ngunci lemari, ngunci pager, ngunci mobil. Lupa terus. Akhirnya istri saya tak bawa pulang kampung ke rumah orang tua saya. Di rumah bapakku, saya ajak istri saya keliling rumah. Dan saya tunjukkan pintu demi pintu di rumah bapakku. Di rumah bapakku, pintunya tidak ada kuncinya. Bahkan yang namanya kunci itu tidak diinstall. Yang ceklek, ceklek, terus ada kuncinya. Nggak ada. Di rumah kita nggak ada kunci. Jadi rumah kita cuma ada dari dalam rumah, diselot. Di selot. Ini pintu berbuka. Semua pintu ada begitunya. Itu yang ceklek, ceklek. Nggak ada. Sampai hari ini masih nggak ada. Dulu miskin, pintu rumah gedek. Lalu udah diberkati. Saya bangun rumah. Saya renovasi rumahnya. Itu juga nggak diinstall. Di selot. Semua pintu di selotin. Lalu nanti keluar lewat pintu paling belakang. Nanti paling belakang, penyelotnya dari luar rumah. Selot. Jadi sebenarnya bisa masuk ke rumah. Rumah nggak di kunci. Jadi istri saya tak bawa keliling rumah orang tua saya. Lalu saya tunjukkan di rumah, Bapakku. Pintunya tidak di install kunci. Jadi saya bilang, seumur hidup sampai saya nikah dengan kamu, saya belum menang kunci pintu. Istri saya nggak percaya bahwa di muka bumi ini ada orang hidup. Dari lahir sampai menikah. Belum menang kunci pintu. Di mana mau kunci? Di install aja nggak? Istri saya nggak terperangah. Kok ada yang makhluk hidup di dunia ini? Dari lahir sampai menikah, belum menang kunci pintu. Dia tuh kayak hampir nangis gitu. Aduh, jarot, jarot. Nah, kamu tahu kan sekarang kenapa saya bermasalah soal kunci-mengunci? Daripada kamu mendidik saya, aduh, butuh waktu berapa? Aku nikah sama kamu. Umur tinggal 27 tahun. Saya 27 tahun belum pernah kunci pintu. Maka mungkin mendidiknya butuh waktu juga 27 tahun. Tunggu saya nanti umur 54. Berarti 6 tahun yang lalu. Tapi sebelum 6 tahun lalu, sudah berapa belas tahun lalu, saya sudah bisa kunci pintu. Jadi lebih cepat daripada dididik. Tapi sejak itu istri saya tuh, kalau bicara kunci belum, itu nadanya beda. Sejak pulang dari kampung dan melihat rumah bapakku tidak diinstal kunci satupun. Itu di Solo. Dari Solo kami pergi ke Jerebuan ke rumah mertua. Itu pagernya ada rantainya, geboknya tiga kalau nggak salah. Lalu dari halaman itu masuk ke garasi, untuk buka garasi itu geboknya ada dua kiri kanan. Itu dibuka, itu pintu besi. Nggak langsung masuk garasi. Masih ada pintu kayu, ada kuncinya lagi. Kunci dibuka, ada. Itu baru masuk garasi. Setelah garasi, justru baru masuk pintu rumah. Itu ada kuncinya lagi. Sampai saya nggak bisa nahan ketawa. Maaf ya Pak. Ini kuncinya kayak kunci penjara. Banyak banget. Papa mertua saya bilang, Bu, itu sebelum berapa tuh? Engkong dulu. Kalau udah semua pintu ditutupin. Di atas pintu dikasih kaleng lagi. Kamu tahu kan namanya Indonesia ini ada masalah politik Tionghoa yang diserang, yang di rumahnya dibakar, didobrak pintunya. Jadi dari engkong dulu turun-temurun kita diajari namanya ngunci pagar, ngunci pintu, pintu garasi. Gembok lagi, grendel lagi, kasih selotan lagi, guanjul pakai kursi. Begitulah orang Jawa yang rumahnya aja diinstall pintu, diinstall kunci aja tidak. Nikah dengan orang Tionghoa. Tapi ketika kamu memahami, ternyata nadanya bisa berubah. Karena memang nada itu keluar dari hati nuran. Jadi kalau Anda punya pasangan nadanya belum pas, mungkin Anda perlu berbicara dari hati ke hati. Perlu memahami benar-benar dari hati ke hati, sehingga saling menerima. Maka nanti kalau berbicara pun, nadanya tidak seperti bos yang nyuruh-nyuruh, tidak seperti orang pinter yang goblok-goblokin, tidak seperti orang yang merasa mulia dan pasangannya rendah, martabat dan derajatnya. Hati-hati dengan nada. Banyak orang kalimatnya nggak salah kok. Sudah belajar bahasa, tata bahasa. Dibuka transkripnya, nilai bahasanya 100. Tapi suami istri nggak bisa komunikasi. Karena komunikasi bukan cuma tata bahasa yang tepat, grammar yang tepat, tapi nada. Nada itu muncul dari hati. Kalimat muncul dari otak. Sedangkan kita menikah dan hidup bersama, otak saja tidak cukup. Kecuali kita makan otak-otak. Kita nggak perlu hidup-hidup rasa juga. Rasa yang enak. Oke, itu dari saya. Saya akan menjawab pertanyaan. Kita mungkin break sebentar untuk minum dan ke toilet. Selanjutnya kita jawab pertanyaan. Saya pause rekamannya. Dan kita off untuk minum dan ke toilet. Sekarang juga ada tiga pertanyaan. Apakah suami istri bisa atau boleh menegur pasangan depan anak? Yang pertama, sebaiknya tidak. Sebaiknya tidak. Terutama kalau menegur dan juga bertengkar. Tapi kalau terlanjur bagaimana? Kalau lupa bagaimana? Kalau terlanjur, menegur, atau bahkan marah, bahkan bertengkar depan anak, maka juga demonstrasikan maaf memahuskan depan anak. Kalau tegorannya, jadi sebenarnya tegoran itu asal bijaksana, nggak masalah. Jadi sebaiknya itu bukan suami istri itu mengingatkan. Eh, barangmu ketinggalan. Kamu tuh lupa melulu. Nah, itu nggak boleh sebenarnya. Nggak depan anak pun, nggak boleh. Karena sebenarnya kita harus belajar sopan dan menghormati. Pada intinya, kita tuh menghormati pasangan kita. Menghormati tuh, gimana kalau Anda mau menegur Jokowi, kalau dia HP-nya ketinggalan. Pak, maaf ya Pak, HP-nya ketinggalan. Kata maaf lagi. Nah, Anda tuh menghormati pasangan nggak sih? Anda tuh menghormati suami nggak sih? Anda tuh menghormati istri nggak sih? Jadi sebenarnya, respek atau hormat, itu penting dalam pernikahan. Tadi sebelum mulai, tapi sudah jam 19.30, kan saya putar video singkat ya, cuma tadi nggak saya rekam videonya, dan ada-ada di YouTube saya. Anda ketik aja mengenai kebahagiaan pernikahan, respek pada pasangan. Masuk YouTube, ketik itu, ketik hormat pasangan, jarot pasti muncul, hanya 5 menit, 5 menit. Membahas berbagai buku dan artikel. Jadi saya bahas bukunya siapa, bukunya siapa. Itu ada ribuan file. Di YouTube, 5 menit. Mengenai pernikahan atau keluarga, itu ribuan file. Maka, tadi, kalau sempat login di awal, maka saya putar video mengenai yang namanya respek kepada pasangan. Kalau kita respek, jangankan kepada pasangan, kepada anak. Kita mau negor anak, temannya lagi datang belajar bersama. Nana, sebentar, kita aja ke kamar yang lain. Jadi kalau saya, negor anak pun tidak di depan temannya. Apalagi negor suami atau istri. Bahkan negor istri dan suami tidak di depan anak pun, itu menggunakan pelajaran yang disampaikan tadi. Bisa nggak sih kalau, saya rasa lebih bagus kalau kamu bersikap begini. Kalau kamu bersikap begitu, saya kok kurang nyaman, saya lebih bahagia, kamu bersikap begini. Jadi, kamu tuh nggak boleh begitu. Itu aja menurut saya tidak sopan. Atau bukan nggak sopan. Berarti kita nggak menghargai pasangan. Jadi belajarlah sungguh-sungguh untuk menghormati, menghargai pasangan, anggap aja kayak, dia tuh dosen kita, dia tuh bos kita, dia itu, bahkan kalau di kantor, kita punya anak buah aja yang kita gaji, tapi dia tentu bukan buruh, tapi kita direktur, dia manajer. Kita menghormati. Jadi, menurut saya tidak boleh. sebaiknya tidak. Bila tidak boleh, bagaimana dengan alasan, nanti bisa lupa. Lama-lama kita akan tahu, ketika kita sungguh-sungguh menghormati, di hati yang terdalam itu, lupa itu sekali dua kali, tapi tidak. Kalau sampai misalnya, tegur itu penting buat pasangan yang ditegur. Sepenting-pentingnya, sepertinya tidak masalah kalau ditunda nanti malam. Jadi, sebegitu pentingkah, sehingga kalau kita tidak ingatkan, dia akan mati di jalan, nanti ketabrak, mobil, karena gini. Anda pasti bisa mengingatkan dengan, misalnya dia lupa tidak bawa dompet. Pergi ingetin, eh, bawa dompet tidak, harusnya ketinggalan, karena dia sering ketinggalan. Mau diingatkan, ditegur, silakan saja. Kalau tidak, misalnya, eh sayang, dompetmu kayaknya masih di atas. Padahal kita juga main teban-teban. Tuhan coba. Enggak kok ada. Wah, yaudah. Kalau kita punya pasangan, punya pelupa. Jadi, banyak cara, yang penting, kuncinya adalah, dasari dari sikap kita tuh menghormati dia. Saya nikah 33 tahun. Sama juga, kongsian saya 31 tahun. Karena begitu, dua tahun menikah, saya kongsian. Banyak orang bilang, Pak, Bapak kongsian awet banget. Oh iya, hampir sama usia penikahan saya. Saya Jawa, dia Tiongwa, saya Kristen, dia Buddha. Kita kongsian, nggak bubar, perusahaannya bangkrut, kita buka usaha baru lagi, dengan kongsi yang sama. Kok awet sekali? Ya, karena kita saling menghormati, kita saling menghargai. Kita ada beberapa perusahaan, di perusahaan A, saya komisaris, di perusahaan B, dia yang komisaris. Di perusahaan A, saya direktur, di perusahaan B, dia yang direktur, dan kita sahamnya sama 50%. Nah, itu kunci sebenarnya, kenapa saya menghormati dia. Karena kita sahamnya sama. Suami istri, kadang sadar bahwa sahamnya sama, ketika berceraih di pengadilan, diputuskan harta bagi dua. Baru sadar kalau sahamnya 50%. Jadi kalau kita menghormati, juga tidak akan berceraih. Jadi kita itu negur dengan tidak sopan, tidak hormat, pasangan marah, pasangan kesinggung. Kamu itu nggak menghargai saya. Lahkan saya tegur kamu, karena demi kamu. Ya, demi kamu sih, demi kamu. Tapi kita hormat nggak. Maka sebenarnya, intinya adalah, betul-betul hormati pasangan. Maka nanti, teguran itu, dia akan menerimanya dengan baik-baik saja. Dan anak pun dengar teguran kita, ya bagi anak itu nggak masalah. Karena menyampaikannya dengan hormat. Jadi sebenarnya kalau boleh itu ya, selama didasari atas sikap hormat. Pertanyaan kedua, bagaimana cara membuat istri yang nadanya tinggi karena suasana hati, meskipun sudah dijelaskan dan bicara hati ke hati, dengan sangat baik, nadanya juga, tapi istri masih belum bisa tunduk atau menghargai suami. Nah, kalau istrinya memang temperamen dasarnya kolerik, kita sudah belajar temperamen dasar, itu seumur hidup. Memang dia temperamen dasarnya begitu. Paling, kalau dia bahagia, baru dari nada tinggi, menjadi tegas, tapi tidak nyakit. Tidak ada cara lain, mencintainya, membuatnya bahagia, kalau itu masalah temperamen dasar. Begitu di tes kemarin, berapa persen koleriknya? Kalau dia pakai MBTI, nah, dia tinkernya lebih kuat beberapa feelingnya. Tapi kalau paling gampang, yang pakai temperamen dasar saja. DISC, atau foto karakter, atau temperamen dasar. Kalau itu karena kecenderungan perilaku, yang namanya temperamen dasar, kemungkinan dia akan begitu seumur hidup. Karena dia bakal begitu seumur hidup, maka dia siapkan hati untuk menghadapi, menyiasati, menerima, menyesuaikan, lalu bikin dia bahagia, karena orang bahagia, kalau toh, nadanya tinggi, tapi tidak nyakit, tapi karena ketegasan. Orang kolerik, orang kolerik itu kayak gurisma, kayak Ahok, itu kan orang kolerik. Tapi kalau istri-istri bapak ini tidak kolerik, dia sih tidak begitu, Pak. Belakangan saja, berarti ada kepahitan. Jadi kalau orang itu dari dulu emang tipenya begitu, punya anak misalnya, dulu ceria banget, sudah 2 tahun ini, sudah di SMP ini, Jangan-jangan patah hati, jangan-jangan melalui tempelan sama bapak ini. Dulu rajin belajar, sekarang tidak mau sekolah, main game lagi, di kamar saja tidak mau keluar. Sudah 6 bulan tidak sekolah, tidak sekolah, tidak mandi, nanti main game terus, tidak dikasih makanan ngamuk, banding-banding pintu, 3 tahun lagi kayak pelihara binatang. Binatang saja punya anjing, masih bisa diajak jalan-jalan, bantu orang tuanya, dapati membuat orang yang punya anjing merasa aman, ditemani. Ini punya anak yang game ediktif. Makam diantar, tidak mau melulu, tidak mandi, tidak mandi kerja. Saya ketemu orang tua yang seperti itu, tidak kata, Pak, pelihara anjing lebih enak, Pak. Itu karena perubahan perilaku yang sudah terlalu jauh. Tapi sebenarnya suami istri tidak akan menjadi seperti ini. Dalam hati begini, tadi saya mau cerita, kalau itu anak dulunya rajin, sekarang males, dulu anak baik, sekarang galak, itu pasti ada akar masalahnya, yaitu hati yang terluka. Nah, istri ini, ini nadanya tinggi nih. Ingat-ingat dari pacaran, dari menikah pertama, ya begitu, ya emangnya orang kolerik. Ya, bakal begitu semua hidup. Tapi kalau dulu nggak begitu, sekarang begini, berarti ada masalah yang tak terserah. pertengkaran, kecewa, kepahitan. Bahkan ini masalahnya bisa panjang, karena wanita itu kan memorinya kuat. Tiga tahun lalu, Bapak tempeleng. Sepuluh tahun lalu, Bapak lukai, Bapak ingkar janji, atau Bapak selingkuh. Wanita, kalau terluka hatinya, sembuhnya, lamnya minta ampun. Kecuali minta maafnya, sungguh-sungguh, atau dia sendiri, si istri ini, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ikutkan aja olah nafas. Ketika belajar di saya, nanti ada modul-modul mengenai perjumpaan dengan Tuhan, gambar diri hampir sama kayak begini, tapi kan nggak langsung, mungkin dia nggak tertarik dengan pelajaran pernikahan, kamu yang ikut, bukan saya. Kamu yang butuh ikut, bukan saya. Yang bermasalah itu kamu, bukan saya. Nanti kalau dia punya darah tinggi, punya kanker, punya minyum, punya apapun, ikut kelasnya pacaran, itu bisa sembuh tanpa operasi. Bisa sembuh beneran memang. Dengan pelajaran lewat olah nafas, modul olah nafas. Tapi nanti kan dari olah nafas itu juga akan dibawa kepada kabar diri, inner healing. Kalau nggak inner healing, mana bisa? Kamu lagi, kamu lagi. Mudah-mudahan dia bisa mengalami perubahan karena hatinya disentuh. Tapi kalau dia dari awal memang tipe kolerik, itu butuh waktu. Sampai dia sadar siapa dirinya, dia tahu kelebihannya, dia tahu kekurangannya, dia mengenal dirinya, artinya dia dewasa. Orang dewasa itu mengenal dirinya siapa, dia memahami orang lain, dia memahami diri sendiri. Setelah memahami diri sendiri, mengenal diri sendiri, akhirnya dia merubah diri sendiri. Itu dia akan berubah. Tapi Bapak merubahnya, kalau Bapak berhasil ajari saya. Saya tidak berhasil merubah istri saya, tapi saya berhasil merubah diri saya. Waktu saya berubah, istri saya melihat teladan perubahan dan inspirasi perubahan. Saya berhasil membuat istri bahagia, dan ketika dia bahagia, dia berubah. Jadi istri yang nadanya tinggi, darah tinggi, nada tinggi, selalu ketus, selalu galak, selalu kasar, itu indikasi dia tidak bahagia. Oke, berikutnya. Pak kadang saya bertanya dua sampai tiga kali dengan istri untuk ingatkan dan untuk konfirmasi. Tapi dia bilang, saya tidak percaya kepada dia. Kayak tadi suruh menunci pintu, menutup pintu. Saya tidak suka nadanya. Jadi kalau saya ketemu istri Bapak, pasti dia bilang sama. Saya tidak suka nadanya. Itu bukan perhatian, itu cemburu, itu tidak percaya. Jadi Bapak belajar ngomong ke istri, jangan kayak ngomong ke anak sampai konfirmasi dua kali, tiga kali. Sekali cukup. Tidak usah pakai diingat. Nanti paling kalau dia sudah sampai harinya lupa, kamu tidak pergi. Oh iya lupa. Anda janjian sama istri. Nanti ketemu ya, jam tiga di hari kemis dan janjian. Besok ketemu ya, makan malam di Pondolinda Mall. Saya dari kantor langsung, kamu langsung. Tidak usah pakai konfirmasi-konfirmasi. Nanti pas hari itu Bapak tunggu saja. Kalau dia tidak datang, kamu sampai di mana? Oh iya lupa. Sekali dua kali, tapi tidak usah konfirmasi. Caranya adalah tidak usah konfirmasi. Kenapa ini konfirmasi? Anda anggap dia berlupa. Kalau menurut saya, memang tidak usah konfirmasi. Apalagi sampai tiga kali. Ya bukan anak kecil, dia bukan bodoh, dia bukan goblok. Dia bisa merasa tidak percaya atau merasa digobok-gobokin. Jadi sebenarnya tidak perlu. Konfirmasi mungkin bolehlah satu kali. Misalnya janjian, katakanlah, mau ketemu Bapak dari mana, mau ketemu sama istri di mana, yaudah. Mungkin konfirmasi itu mengingatkan pagi harinya saja. Eh, nanti siang ya. Ingat. Jangan sampai tiga kali. Kalau saya diingatkan tiga kali, juga saya marah. Kamu itu tidak percaya sama saya. Atau apa. Kecuali memang dia berlupa dan memang tidak diingatkan. Kita lanjut ditanya ya. Tapi, konfirmasi tiga kali itu bagi saya, juga saya sendiri, kalau ditanya tiga kali atau apa ya, konfirmasi tiga kali, bener kamu gak ngasih uang ibumu. Enggak. Besok ditanya lagi. Tampelan itu istri saya. Tapi saya gak tampelan dia. Karena dia gak pernah nanya saya tiga kali. Jadi cukup satu kali dong. Gak perlu dikonfirmasi lagi. Kalau berupa itu pertanyaan. Yang namanya gak percaya dengan jawabannya kemarin. Kalau saya setuju, Bapak tidak perlu bertanya sampai tiga kali. Cukup satu kali dan percayalah pada jawaban yang pertama itu. Bukan saya tidak percaya, tapi ada halnya dia lupa. Misalnya saya tanya apakah dia beli barang ini di Tokopedia. Istri saya bilang tidak. Tapi saya yakin iya. Setelah dicek, ternyata barangnya benar di Tokopedia. Artinya ribut. Mau beli di Tokopedia atau di Shopee atau Bukalapak. Kadang orang lupa belinya di mana. Mungkin belinya di mana gak usah ditanyakan. Kamu beli barang ini? Gunanya apa? Beli di mana? Apakah itu data yang penting? Jadi kadang-kadang juga kita gak perlu menanyakan hal-hal yang tidak perlu sampai kita tahu detailnya. Paling enggak kalau punya untuk keuangan, harganya berapa? Segini, yaudah. Kadang kalau misalnya malas jawab, jangan merasa aneh juga kalau dia misalnya gak mau jawab. Atau jawab seenaknya aja. Jadi sebenarnya, kalau contohnya seperti ini, mau Tokopedia, mau Shopee, Bukalapak, apa bedanya sih? kan bukan hal yang esensi. Mungkin istilah kalau ketemu saya, akan tak bilangin lain-lain jawabnya, tadi belinya online. Gimana? Lupa. Atau gak beli. Emang mau beli lagi. Kalau mau beli lagi, yaudah. Minta bondnya aja. Misalnya, minta stroke-nya. Kalau mau untuk carotan keuangan, ya pas waktu beli, di screenshot, Bapak misalnya bagian yang nyatet. Tapi sebenarnya ada hal yang kayak, contoh kasusnya ini aja, sebenarnya kan gak perlu ditanyakan. Sampai terus, ini kamu tadi belinya, bukan di Bukalapak, Tokopedia. Ya ngapain? Hal yang gak perlu dikonfirmasi. Hal ini bukan masalah, tapi hanya untuk cek tentang barang harganya. Kalau gitu gak usah tanya Tokopedia atau Sopi. Ini tadi harganya berapa? Kamu screenshot enggak? Jadi gak usah mempermasalahkan Tokopedia, Sopi, atau Bukalapaknya. Yang ditanyakan misalnya harganya. Bolak-balik begini, Pak. Ya iyalah. Apalagi kalau nanya sampai tiga kali. Lebih baik, kamu beli barang ini tadi harganya berapa? Saya lupa. Kalau lupa, mungkin ada screenshotnya. Kalau misalnya untuk tujuan, ya kita bisa. Nanti ngomongnya biar. Saya itu mau buat perencanaan keuangan kita. Dengan pakai kata kita. Setiap bulan, saya gak akhirnya tahu pengeluaran porsi kelompok ini berapa, ini berapa, ini berapa. Di awal pernikahan, boleh bikin budgeting seperti itu, sama pengeluaran dicatat. Nanti setelah itu hanya bergerak ke arah pelafon. Apa itu pelafon? Pokoknya ya, urusan dapur, kamu sebulan 10 juta. Udah, belinya di mana, harga berapa, udah gak usah tanya, gak usah dibahas, gak usah dipikir, ngobrol yang lain. Urusan dapur, setelah dicatat selama setahun-dua tahun, nanti dievaluasi, oh, kita rata-rata urusan dapur itu 5 juta. Oke ya, pokoknya 5 juta urusan dapur ya. Urusan anak, les, antar jemput, segala macam ini, 10 juta. Kalau saya, sistemnya pelafon, jangankan istri. Anak pun akhirnya kita ajarin begitu, pokoknya sebulan. Dari mulai uang saku harian, 3 SMP dia mau keluar negeri, 1 SMP udah kasih kita sebulan begini. Pas 2 SMP, ini buat 6 bulan. Bahkan kalau saya, keluarga kita nih, untuk pembantu pun kita akhirnya kasih pelafon, nanti dia sudah bikin jantan sendiri. Jadi kita pembantu dikasih uang kayak petty cash. Ini buat minggu ini. Kalau mau minta duit lagi, jadi istri saya itu udah gak, ngurusin lagi namanya beli berambang, beli minyak, beli apa, ke pasar. Pembantu udah ngatur. Kenapa? Kita mau dihidup ini nikmat, gak mau ngurusin sampai yang terkecil-kecil, tapi kita kontrol, kasih kepercayaan, kontrol. Kasih kepercayaan, kontrol. Atau dalam batas anggaran, gak. Jadi kasih kebebasan juga, istri misalnya mungkin mau nyumbang di gereja, mau nyumbang masjid, nyumbang di bawah 1 juta, kamu gak usah tanya saya, nanti cerita aja boleh. Setelah selesai kamu lakukan, baru cerita. ceritanya pun juga gak harus hari ini, nanti pada waktu ngobrol, ngobrol. Nyumbang di atas 1 juta, kamu harus tanya saya dulu. Jadi namanya membuat kesepakatan. Jangan suami istri sibuk, ngurusin kecil-kecil, sampai misalnya beli barang di Tokopedia atau Shopee. Kalau dia banyak kerjaan, atau nganggap itu, orang tuh lupa, kalau nganggap itu gak penting. Jadi bagi saya gak penting, Shopee atau Tokopedia, apa bedanya? Yang penting beli barang itu barangnya, barangnya ada, dipakai, bener, bukan barangnya salah, betul-betul beli, beli toko mana, emangnya saya catat, memang saya ingat-ingat. Artinya bagi dia itu, Tokopedia atau Shopee itu bukan hal yang penting. Mungkin harganya dia ingat. Sehingga kalau beli lagi, dulu beli gak segini, dulu beli di mana ya? Tapi ada yang penting bagi Anda, itu gak penting bagi pasangan. Kalau itu gak penting bagi pasangan, ya sudah, Anda juga belajar untuk, yang penting itu apanya dalam beli itu, barangnya bener, bagus, oke, terus harganya berapa? Lain kali mau beli, alah, di Shopee juga ketemu, di Shopee juga ketemu, jadi atau gak usah beli ke sana, beli mana aja juga sama, karena begitu. Kecuali beli berlian, beli mobil, harganya 100 juta, tapi kalau beli barang blender, nanti beli lagi, cari blender, merek yang lain juga mungkin lebih bagus, di Shopee juga, yang penting kayak gini, mereknya ini, dicari, toko yang berbeda juga gak masalah, karena dari waktu ke waktu, juga ada toko baru, harganya juga berubah-berubah, dulu sana lebih murah, sekarang yang jadi, bagi saya juga, beli toko di mana gak penting. Jadi, kita gak perlu kontrol sampai hal seperti itu. Jadi, dari masalah kecil, akhirnya jadi masalah besar, karena hal seperti itu, bagi pasangan tidak penting. Tokonya mana, gak penting. Bagi Anda itu penting. Bagi dia enggak, Anda sepertinya perlu merenung juga ya. Apakah betul itu penting? Jadi, kalau enggak, pasti, tahun demi tahun, masalahnya itu terus. Coba sekarang saatnya untuk merenung. Penting gak sih? Itu Tokopedia atau Shopee itu. Kalau bagi saya, sebagai saya pengamat, atau sebagai orang yang, kayak gitu, gak penting ya. Kita bisa bahas yang lain, ngobrol yang lain, cerita yang lain, mengurus yang lain, misalnya gitu. Jadi, kalau saya, tidak, Pak, kalau saya malah, pokoknya di rumah ada apa, gak pernah nanya, tak mau beli apa, di mana, ada makanan yang bagus. Hari ini, contoh hari ini, anak saya datang dari Singapura, kalau dia bilang, aduh, Pak, kasurnya gak enak nih. Kalau saya bilang sama istri, udah, cari, yang di kamar kita tuh enak, itu apa sih? Itu latek tuh. Oh, yang di kamar itu enggak, ya, karena anak jarang pulang. Paling setahun sekali. Nah, udah, beli aja dah, saya bilang kasurnya begitu. Saya beli ya? Iya. Udah. Pulang, saya gak nanya, dia yang cerita. Lagiran diskon, 50%. Setelah diskon berapa? 7 juta. Wah, mahal juga. Aku beli dua. Sudah dibeli, saya gak nanya belinya di mana. Beli latek, beli kasur, satunya 7 juta, dia beli. Jadi baru kejadian siang ini. Saya gak nanya, beli di mana. Ya udah dibeli. Bagiannya juga gak penting, dia beli di mana. Yang penting, pasti enak. Karena saya pakai, di kamar saya sendiri, saya pakai kasur latek juga enak. Lalu anak, memang kamar anak jarang dipakai. Karena ditinggal di Singapura, pulangnya gak tiap setahun. Terus setahun bisa dua kali, tiga kali. Ini balusan pulang pertama kali, bapak cucu. Setelah COVID-19 sudah berapa kali. Tapi, dia mau beli begitu aja juga. Salah, nanya. Saya beli ya? Iya. Itu udah. percaya aja udah yang ngatur belinya, jenisnya, harganya. Saya juga gak tahu, kasur 14 juta itu murah atau mahal, tapi dia bilang ada diskon 50%, ya berarti oke lah. Saya gak tanya belinya di mana. Kalau saya anggap belinya di mana, gak penting sih. Banyak hal yang lebih penting untuk dibicarakan, untuk ngobrol. Apalagi kalau itu menjadi pertengkaran. Udah pernah jadi pertengkaran. Ya udah. Dan dia tahu hal seperti itu, membuat dia merasa gak dipercaya, coba renungin itu lagi. Memang kalau untuk tujuan apa? Tujuan mencatat, suruh dia bantu mencatat. Tapi kalau udah menikah bertahun-tahun, harusnya sudah mulai menghilang. Mulai dari awalnya dicatat, tujuannya untuk apa? Untuk budgeting. Karena kalau kita gak catat, contohnya nih, minum kopi aja. Satu gelas, 30 ribu. Sehari tiga kali, 45 ribu. Eh, 10 hari, 450 ribu. Sebulan bisa 1,2 juta hanya untuk minum kopi. Nah, kalau dicatat, nanti ketahuan nih. Kita kopi bisa kurangin loh. Kita beli alat sendiri, memang mahal, misalnya 5 juta, tapi kopinya kan murah. Atau, kita beli kopi tubruk aja deh, rasanya seri-seri, mirip-mirip lah sama yang dibeli. Itu kalau gak dicatat, kecuali nanti sampai betul income-nya memang udah, ya, kerja sebulan bisa makan 2 tahun, 3 tahun, ya, udah mau daripada bikin kopi, ya, cepet aja pencet-pencet, gojek, gofood, dateng, tapi kalau misalnya keuangannya pas-pasan, atau mau dihemat, atau mau soal dihemat, ya, pertama kali menikah, saya sarankan, memang, setahun, dua, tiga tahun pertama itu, dicatat semuanya. Karena kalau enggak, tiba-tiba duitnya habis, lalu tuduh-muduh nih, ya, kamu boros, atau kamu jangan-jangan simpen, kamu ngasih adikmu, gitu ya. Padahal, begitu dicatat ternyata, wah, mau kopi sebulan, 1,2 juta. Coba beli kopi tubruk yang asli, kopi tubruk asli, Aceh, Gayo, atau kopi Bali, ya, itu satu bungkus, punya 70 ribu, bisa 10 geras, bahkan bisa 15 gelas, udah kental. Berarti satu gelasnya cuma 4 ribu pera loh, 3 ribu pera, beli 20 ribu. Kalau memang pengopi yang sehari tiga gelas, nah, begitu dicatat karena itu ketahuan, baru dari kopinya, belum cemilaannya, belum ininya, terus makan keluar, sebulan, seminggu mau berapa kali, dicatat, direkap, akhirnya dibudgeting. Habis dibudgeting, nanti sistem plafon. Jadi punya istri ya, urusan dapur, sekian, udah, enggak perlu diperiksa nih, bonnya mana, kamu naik angkot, mana tanda tangan sepir angkotnya, ada loh suami yang begitu sama istrinya. Bila menurut saya. Itu lah betul-betul enggak percaya, itu istri atau babu, atau pembantu. Jadi, kita boleh sistem plafon, kasih dia anggaran, kepercayaan, kalau lah anggaran rumah tangga, kalau bapak punya waktu, punya talenta, pikir yang lain, cari duit, cari bisnis, bikin bisnis, bikin komunitas, bikin apa lagi. Sehingga nanti akhirnya misalnya nih, kalau dicatatatin Pak, kita bisa hemat 3 juta loh Pak. Kalau enggak nyatatin tenaga kita, untuk cari duit dapat 10 juta. Bahas detail itu kan butuh waktu, butuh energi, butuh tenaga, untuk bikin yang lain. Jadi, kita punya pilihan. tapi kalau udah tahu, itu menjadi masalah yang terus-menerus, selalu terjadi begini, berarti harus diganti polanya. Apakah itu penting, sampai dicek segala, beli barang, Kokopedia, atau Shopee, atau enggak perlu dicek. Dia beli, percaya aja. Kalau mau nanya, yang penting ada budgetingnya, kan yang penting dibawah pelakon. Perlu kita lebih ketat pengecekan, kalau tiba-tiba misalnya istri kita kasih credit card. Saya punya credit card utama, kalau dia kartu tambahannya. Itu pun mau dikasih batas enggak? Atau unlimited? credit card. Tapi tato tagian kita bengkak. Itu kan istri perlu dididik. Jadi, kita bisa bahas anggarannya kayak sebulan sekali aja, selama semuanya dalam pelakon, ya sudah. Kalau saya sih, perlu ya kayaknya suami itu sebagai kepala, sebagai kepala perusahaan, lalu istri kayak manajer, atau suami kayak presiden, istri kayak menteri keuangan, sistem budgeting, lebih bagus, istri juga akan bahagia, ketika istri dikasih kepercayaan untuk mengelola keuangan, nih, pokoknya kamu, nanti lama-lama lebih global lagi, pokoknya kamu sebulan 25 juta cukup ya. Kalau kamu bisa hemat, mau nabung boleh, ngasih adikmu juga boleh. Malah kita kasih kebebasannya sekalian. Kalau kamu ngelolahnya benar, tapi jangan saking ngiritnya, terus kita, ini kita makan, lauknya proteinnya kurang nih. Jadi, selama semuanya oke-oke aja, itu lebih oke lagi, apalagi kalau istri, nanti si pihak istri nih, Pak, aku 6 bulan ini nabung, dapat segini loh, gitu. Banyak kan nih plafonnya. Jangan. Apalagi kalau dia jujur dengan tabungannya yang banyak, dia berasal, aku hemat ini loh, ini aku hemat nih, dulu kita begini, wah dia, itu makin happy lagi, dia makin hemat lagi nanti. Biarin aja. Kalau dia, kita sistem plafon, kalau saya, jangan kan istri, pembantu aja kita kasih plafon, anak kita kasih plafon. Karena itu nanti akhirnya membuat dia punya kedewasaan finansial. Kalau saya mati tiba-tiba, istri saya hidup. Kalau saya suami istri mati, anak saya hidup. Jadi, kita harus mendewasakan pasangan, kita harus mendewasakan anak-anak. Dengan memberikan dia kedewasaan finansial. Dia dewasa umur, dia otaknya cerdas, pandai matematika, dewasa finansial nggak? Bisa ngatur uang nggak? Nah, itu bisa dengan cara kedewasaan hanya muncul dengan kesempatan. Dikasih kesempatan, dikasih kepercayaan. Kalau kita kasih kesempatan, kita kasih kepercayaan, dia akan bertumbuh dalam kedewasaan. Terakhir, bagaimana bila suami istri bisa atau boleh menasihati pasangan di depan anak? Karena kadang beda pendapat bisa terjadi dalam proses bertukar pikiran. Namun pasangan berpikir bahwa itu adalah teguran. Saran saya, kalau terjadi pertengkaran di depan anak, maka maaf-memaafkan depan anak. Anak juga perlu belajar bahwa mereka tidak tinggal di sorga, mereka tinggal di dunia. Dalam dunia yang nyata ada pertengkaran, tapi dalam dunia keluarga kita ada maaf-memaafkan. Jadi anak akan belajar realitas juga. Kalau pertengkar depan anak, berdebat depan anak, maka tunjukkan kepada anak. Ini perdebatan, bukan perkelahian. Setelah berdebat, akhirnya suami kalah berdebat, karena logika istri lebih kuat. Oke, thank you ma. Kamu benar sih. Sorry, ternyata saya salah berdapat. Oke, anak akan melihat bahwa Bapak rendah hati. Bahwa Bapak fair. Sama juga ketika Bapak yang benar, akhirnya istri, iya ya, aduh saya salah. Pikiran saya salah, saya salah mendapat. Aduh saya salah absumsi. Jadi kalau ketika berdebat, bertengkar, nanti anak, yeay, kemarin berantem, sekarang berpelukan, kayak teletabis, gitu ya. Ya, nggak apa-apa. Anak lihat, itu dunia nyata. Jadi tidak masalah kalau sampai dunia. Apa aturan-aturan yang kita lakukan ini, kita buat ini, atau saya ajarkan ini, ya, kalau saya hampir-hampir tidak ada pertengkaran yang begitu besar sampai anak anggap pertengkaran. Ya, tentu kita pernah berbeda pendapat. ah, jangan gitulah, aku nggak suka, gitu ya. Misalnya gitu. Tapi lama di pertengkaran, wah, mau itu, atau apa, nggak ngomong, gitu. Bayangin, anak saya 2020, umurnya 27 tahun, dia menikah. Sebelum nikah itu, dia datangin istri saya. Mah, aku tuh mau nanya beneran, Papa Mama tuh pernah berantem nggak sih? Karena aku mau nikah. Kenapa kamu nanya begitu, nak? Ya, aku tuh nggak pernah ngeliat. Jadi anak saya tuh nanya, kita tuh pernah berantem apa nggak? Ya, pernah sih. Tapi kita perantemnya kita itu ilmiah banget. Plagmatik, pragmatik. Kalau kita lagi jengkel-jengkelnya gitu. Plagmatik, pragmatik. Ya, sambil gini-gini, senyum-senyum gitu. Plagmatik kamu itu. Nggak, nggak ada. Kita nggak pernah keluar begitu. Jadi kalau kita bertengkar, tembok sebelah nggak denger aja deh. Tapi sekali-sekali, ya kita sih pernah beda pendapat, terus akhirnya, misalnya di mobil, bahkan satu mobil, ya anak-anak ada gitu. Kayak beda pendapat. Tapi dengan cepatnya, begitu sadar, salah gitu ya. Iya loh, bener loh. Sorry. Kamu hebat juga. Kamu pinter juga. Bener kamu kali ini, kamu bener. Sorry ya. Jadi kita harus minta maaf. Maka sekali lagi, respect, hormat, cinta. Kita menghormati nggak istri kita sebagai pemenang saham 50%. Kalau saya sadar banget ya, saya tanpa nggak perlu kemeja pengadilan untuk diketok sama hakim, Anda boleh bercerai, harta bagi dua, baru sadar bahwa istri pemenang saham 50%. Saya sering menggunakan ilustrasi, saya bilang, saya punya pungsi perusahaan, sampai sekarang awet, karena kita punya saham sama, 50%, satu komisaris, satu direktur. Dalam pernikahan, konsep saya mengenai pernikahan yang saya ajarkan dari sejak tahun 1995-1996, saya udah nulis buku keluarga, saya udah ngajar keluarga, maka saya berkata, suami kepala, istri penolong. Itu kayak komisaris dan direktur. Tapi suami sahamnya 50%, istri sahamnya 50%. Ketika istri saya, gajinya tiga kali lipat saya, maka dia penolong. Saya kepala. Tahun 1998, saya bilang sama istri, kamu keluar dari perusahaan. Jadi 8 tahun setelah menikah, saya bisa menyuruh istri berhenti dari pekerjaan, karena saya sudah punya usaha yang maju dan diberkati, dan saya bekerja, istri jadi ibu rumah tangga, tapi kita kasih juga akhirnya sekolah itu. Dia pegang, setelah saya jadikan 8 cabang, tapi istri kembangan jadi 66 cabang. Hari ini kita punya franchise 66. Dan itu pun seperti kayak uang receh bagi saya, itu pegang istri 100% duitnya, karena dulu saya punya IVA yang besar, tapi sekarang IVA-nya bangkrut. Tapi dalam kondisi apapun, misalnya ketika saya usaha IVA lagi maju-majunya, saya punya setopis di 200 kabupaten, kita punya kantor di BSD, saya bisa kerja 1 bulan, makan 3-4 tahun. Saya punya rumah besar sekali, yang sekarang ini tempat sum ini, halamannya 1.500 meter, saya beli tangannya 1 meter 12 juta, 20 miliar hanya untuk halamannya saja. Dengan kemampuan keuangan yang saya hasilkan, yang sangat besar itu, dan istri saya kasih uang dari saya, tapi kalau saya mau beli mobil, saya tidak akan pergi ke showroom, saya tidak akan bayar, kalau saya belum tanya istri, dia setuju apa enggak dengan mobil itu. Kenapa saya mau beli mobil yang duit-duit saya, hasil kerjaan saya, saya tanya istri. Karena di hati yang terdalam saya, saya menganggap istri saya adalah komisaris dalam rumah tangga. Dia pemegang saham 50%, sedangkan saya direkturnya. Apa dibalik? Dia direktur eksekutif, dan saya komisarisnya. Maka istri mau ngambil keputusan, untuk yang penting, tapi sebagai direktur, dia punya kebijaksanaan operasional. Beli makanan buat anak, beli buku buat anak, beli, hari ini dia beli kasur untuk tempat tidur, itu saya ingat perusahaan rumah tangga yang saya enggak perlu saya, walaupun pas begitu dengar, kasur sampai 14 juta juga. Ya kan, tekan yang banyak enak. Oke lah, dunia ada. Ya itu, sebagai komisaris kita enggak perlu nyalakan direktur, atau kamu emang yang beli merek apa sih, belinya di mana? Nanya juga saya enggak deh, yang penting ya udah, udah beli, oke, thank you. Udah dibantu ngurus, walaupun begitu. Jadi, kita boleh berbagi tugas, kita boleh berbagi berbeda jabatan, suami, kepala, kepala dan penolong, tapi saya mendasari pemahaman, yaitu pemegang saham 50%. Sama seperti saya di kantor, menghormati kongsi saya, karena sahamnya sama. Nah, waktu menghormati itulah, menegur itu pasti nadanya beda. Anda di kantor, negur kongsi, gimana nadanya? Gimana sikap dalam menegurnya? Gimana kalau lagi mau bertanya soal keuangannya? Sebagai komisaris, ya kita ada rapat, rapat pemegang saham. Dan dalam rapat itu, kalau misalnya nadanya curiga, udah pasti bubar, punya orang kongsi kan bubar. Kenapa? Dia tuh nggak percaya. Ya kita nggak dipercayai. Dia nggak menghargai saya. Bubar ya kongsian. Jadi sebenarnya, orang itu kalau bisa kongsian awet, nikah juga awet. Nikah bisa awet, kongsian juga awet. Saya anggap ini paralel. Orang bisa rukun sama istri, rukun sama suami, rukun sama tetangga, rukun sama siapa saja. Karena dasarnya apa? Kita menghormati orang lain. Makanya, saya menjadikan contoh ilustrasi. Kenapa saya kongsian sampai, dari tahun 1992 sampai hari ini, kita nggak pecah kongsi. Karena kalau kita rapat pemegang saham, di perusahaan A, kita punya beberapa perusahaan di mana kongsinya sama. Kenapa kongsi yang sama? Ya karena rasanya cocok. Kenapa cocok? Ya karena saling menghormati. Begitu rapat, itu kan nggak ada bertanyaan ada curiga. Ini keuangannya gimana? Kita dengarkan presentasinya dulu. Kalau sampai ada yang agak janggal, kok ini kayaknya angkanya nggak klok? Oh ya, ini begini. Ini emang nggak kemalen nih barang ini. Oh enggak, kan ada brand semaksinya, ada pembandingnya. Dan memang dia niatnya jujur. Jadi menurut saya, kembali lagi pada esensi, intinya adalah kalau kita belajar menghormati. Di dalam penghormatan tadi, kita bisa negor pun, negornya sebagai sahabat, sebagai suami istri, sebagai kawan. Maka mesinnya yang ditegur juga senang. Yang ditanya juga merasa diperhatikan. Kalau yang ditanya merasa diceburui, merasa nggak dipercaya, mungkin kita salah nada. Maka hari ini kita bahas tadi, komunikasi, pentingnya yang saya tekankan, malah pentingnya nada. Hal teknis yang lain, nada itu penting. Dan ingat, mungkin kita yang bertanya ini, bukan orang yang peka dengan nada. Kita merasa nggak ada masalah apa-apa. Ya kan cuma nanya aja. Saya ingin tahu. Kita merasa tidak ada salah dengan adanya. Tapi ingat, pasangan kita bukan kita. Kalau Anda nggak peka dengan nada, pasangan Anda kayaknya peka deh. Makanya kalau pasangan Anda marah, merasa, kamu tuh nggak percaya sama saya, atau dianggap cemburu, berarti kita aja yang hari ini dapat pelajaran, bagaimana dengan nada kita. Nada bisa dirubah? Ya emang begini dari dulu. Bisa. Dulu pasti nggak begitu waktu pacaran. Awal-awal berkongsi, waktu bertanya, pasti nadanya beda, setelah berkongsi, apalagi memang ada, mulai ada kecurigaan-kecurigaan. Apalagi dengar selentingan dari pabrik. Itu kongsinya minta duit. Atau anak buah. Jangan pikir kami ini nggak ada selentingan. Adik saya malah ngadep saya. Mas tuh ditipu. Kamu tuh jangan asumsi. Kamu jangan menduga. Saya kenal udah lama. Ngobrol. Akhirnya, ayah namanya adik. Kongsian itu, nikah juga begitu. Nanti orang tua lagi, adik kita lagi, nasib kabar yang nggak baik mengenai istri kita. Atau orang tua, mertua intervensi. Begitu juga pernikahan. Kayak juga di kantor kongsian juga. Bukan tanpa masalah mulus. Nggak juga. Bahkan adik kandung saya pernah datang sama saya. Mas, pilih saya. Atau pilih Pak Tomo. Kongsian itu namanya Pak Tomo. Saya bilang, saya pilih Pak Tomo. Kamu adik kandung. Tapi kita kongsi. Kamu persepsi kamu salah. Kamu curiga. Kamu berasumsi. Kenyataannya nggak begitu. Faktanya nggak begitu. Jadi kadang, kita dalam kongsi menjadi seperti itu. Sama juga dalam pernikahan. Bagaimana bila suami istri bisa boleh menaiksi di pasangan depan umum, namun pasangan berpikir itu adalah teguran padahal nasihat tanpa emosi, bicara baik-baik dengan segala respek. Oke, sama. Jadi, tadi yang dibahas, perhatikan dengan nadanya. Kalau memang itu hal yang penting dan pasangan merasa tidak dihargai, pasangan anggap itu bukan nasihat, caranya masih kurang pas, kurang halus, kurang lembut, kurang smooth. Apalagi jangan depan anak. Sudah pasti, jangan. Pergi liburan, pergi bercinta, makan, ngobrol, setelah bercinta, mau mood yang paling bagus setelah hubungan seks atau sebelum hubungan seks. Bapak nanti malam dijanjiin sama istri atau Bapak punya rencana nanti malam mau seks. Dalam rangka dekat-dekat mau seks itu, Bapak ngobrol, pasti Bapak akan hatinya kalimatnya bagus-bagus. Karena kalau kalimatnya nggak bagus, seksnya batal. Atau setelah seks, pasti moodnya bagus. Kalau saya memang begitu. Ini beneran. Kalau mau ngomong yang penting, bahas uang buat kasih ibu berapa. Nanti malam mau seks, ngomong dulu. Pasti ngomong hati-hati. Ngomong nggak hati-hati, salah bisa-bisa nggak jadi. Kita kasih contoh ya, seksnya nggak jadi gara-gara yang salah. Seorang suami atau nggak salah suami. Saya nggak tahu saya pernah ngalami apa nggak. Sampai lupa cerita-cerita di sini atau bukan. Jadi dijanjiin nanti malam seks. Namanya laki-laki dijanjiin nanti malam seks. Seneng dong ya. Makan malam ya. Makan malam sekeluarga, biar anak-anak kenyang. Kalau udah kenyang kan pernah ngantuk. Nanti anak tidur, baru seks. Atau kalau nanti malam mau seks, anak-anak jam 4 sore, nak sama, saya punya kolam renang sendiri. Di Bintar Sekretar 1, Kosi itu punya saya. Jadi anak-anak, yuk berenang, nak. Berenang. Udah, Pak. Lagi, lagi. Stubat nih. Biasanya kita berenang sudah cepat-cepat, sekarang sudah lagi. Iya, kalau mereka berenang lebih lama kan jam 8 sudah tewas semuanya. Benar, jam 8 pasti tewas semuanya. Udah. Nah, kita seksnya bebas. Itu mau seks, udah ngobrol. Jadi ceritanya suami kan malam dijanjiin seks. Jadi anak-anak berenang, udah beres. Lalu pergi ke restoran, habis berenang, makan, ngantuk. Anak tidurnya pulas. Namanya mau dijanjiin seks. Suaminya kan seneng, ngurah hati. Jadi pulang dari makan, waktu mau ngasih uang parkir, ada 5 ribu, ada 10 ribu, ada 50 ribu. Wih, Bapak, mau dijanjiin seks, lagi baik. Tukang parkir kasih 50 ribu. Wih, mau ngasih bos. Tukang parkirnya seneng banget. Isinya ngeliat. Dikasihnya 50 ribu. Berantem. 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 Gak kira-kiranya sih. Berantem. Ya, gak jadi malamnya. Gak jadi malamnya. Ya, makanya kadang-kadang pengalaman dari begitu, ya, kalau ditegur soal ngasih parkirnya pun gitu, waduh, sorry, aduh. Di malam percaniin aja lah. Lagi seneng banget nih. Karena di malam dicanjiin. Kalau lagi seneng, murah hati. Kamu minta juga terkasih banyak. Kita kalau lagi di, lagi malamnya mau seks, lalu kita berbuat sesuatu, ditegur, marah nggak? Kalau marah nggak jadi nanti malam. Nggak jadi. Kasih 50 ribu ke tukang parkir, dimarahin. Mau marah atau bilang begini, ya, kamu minta juga tak kasih banyak. Karena aku lebih happy malam hari ini. Dijanjiin gitu kan. Jadi, kalau mau ngomong yang penting-penting, tunggu aja. Sampai bikin appointment sex-nya dulu, nanti H, bukan H-1. J, C-1. C itu jam. Bukan H-1, hari-1, tapi C. Jam-2, jam-3. Udah ngomong. Tapi siap-siap, kalau berantem nggak jadi. Atau sesudahnya, mood-nya bagus. Atau bahkan besoknya tuh mood-nya masih kebawa. Kalau malam ini bercinta, besok mood-nya masih bagus. Atau nanti malam begini bercinta, dari pagi mood-nya udah bagus. Maka pada saat itu saya yakin, Anda tidak salah nada. Saya yakin. Pengalaman. Termasuk itu trik istri saya. Kalau mau nasihatin saya, saya susah. Jujur, saya susah dinasihatin. Mau dijanjiin, ini biasanya jam 9, jam 8, dia, eh, aku mau ngomong dulu. Gue dengerin. Itu saya tahu kalau mood-nya lagi bagus kapan. Tapi kadang-kadang, bahaduh, nggak enak. Dia ngomongin dulu. Tapi yaudahlah. Itu termasuk mood yang bagus di sekitar itu. Oke, waktunya habis. Juga ada malam. Selamat malam. Sampai jumpa lagi. Besok kita dengan kelas. Aku tulis di WA Group. Besok mood. Bu Yaryanti. Atau belum. Setemunya Bu Yaryanti. Ini malam ini ada. Agustus besok. tanggal 2. Ya, besok dengan Bu Yaryanti. Dengan saya, nanti ketemu Selasa minggu depan. Tanggal 8. Oke, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam.